Hai apa kabar, selamat jumpa kembali ya dengan Ibu Risma dari SMA Negeri 29 Jakarta. Kali ini kita akan mempelajari tentang bioteknologi modern. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita mengucapkan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Baiklah, kita akan mempelajari tentang bioteknologi modern. Dengan tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia, menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi, menghayati, mengamalkan ajaran agama yang dianur, menunjukkan perilaku jujur, tanggung jawab, santun, peduli, dan proaktif. Pada bioteknologi modern, ada beberapa prinsip, yaitu antara lain ada kultur jaringan. Siapa yang sudah tahu apa itu kultur jaringan? Ya, betul. Kultur jaringan itu adalah bentuk atau teknik perbanyakan dari suatu tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan atas sifat totipotensi. Apa itu sifat totipotensi? Ya, sifat totipotensi itu adalah kemampuan sel atau jaringan dari organisme untuk tumbuh menjadi individu baru. Contohnya, pada secor bebek, itu pada daunnya bisa tumbuh individu baru. Nah, sifat ini dikembangkan menjadi kultur jaringan. Prinsip yang harus dipahami pada kultur jaringan adalah tanaman harus steril. Kondisi dari pelaksanaannya ini harus steril. Kemudian, eksplan yang steril itu dikultur di dalam botol yang berisi medium cairan. Jadi, bagian yang diambil untuk dikultur itu namanya eksplan. Eksplan ini akan tumbuh menjadi kalus berwarna putih yang kita sebut sebagai PLB, yaitu protokol light body. Nah, dengan mengkondisikan faktor-faktor lingkungan seperti nutrisi, cahaya, temperatur, kelambapan, pH, maka PLB ini akan berkembang menjadi tanaman kecil yang disebut sebagai plantid. Nah, plantid inilah yang nanti akan berkembang menjadi individu yang sempurna. Apa manfaat dari kultur jaringan? Kultur jaringan ini banyak manfaatnya, antara lain, untuk melestarikan sifat tanaman induknya. Nah, jadi, biar hasilnya sama. Kemudian, dihasilkan tanaman yang banyak dalam bentuk yang seragam. Demikian juga bisa terhindar dari virus. Dan bisa juga dimanfaatkan untuk melestarikan plasma nutfah. Plasma nutfah itu sifat-sifat asli dari suatu tanaman. Nah, itu kita sebut sebagai plasma nutfah. Sifat asli dari suatu makhluk hidup, itu disebut sebagai plasma nutfah. Dan sekarang ini sudah terjadi erosi plasma nutfah. Nah, ini bisa dilestarikan dengan cara kultur jaringan. Kemudian, bisa menghasilkan varietas baru dengan bantuan BKHSA genetika. Apa sih rekayasa genetika? Ya, rekayasa genetika itu dilakukan dengan cara membuat DNA rekombinan. Yaitu DNA yang urutannya telah direkombinasi sesuai dengan keinginan kita. Melalui penyisipan gen dengan plasmid sebagai faktornya. Apa sih itu plasmid? Plasmid itu adalah gen yang melingkar yang terdapat di dalam sel bakteri dan tidak terikat pada kromosom. Jadi, di dalam sel bakteri ada DNA atau gen yang bentuknya seperti cincin. Nah, itu dimanfaatkan untuk rekayasa genetik yang namanya teknik plasmid. Caranya bagaimana? Nah, gen yang kita inginkan kita sisipkan pada plasmid. Jadi, plasmidnya dibuka, kemudian ditambahkan dengan gen dari DNA yang kita butuhkan. Nah, potongan DNA atau gen yang kita butuhkan kita ambil, kita gabungkan dengan plasmid. Nanti ini namanya DNA rekombinan. Dimasukkan lagi ke dalam bakteri, kemudian bakterinya akan berkembang biak. Dari 1, jadi 2, 2, jadi 4, dan seterusnya. Nah, hasilnya jadi banyak DNA rekombinan. DNA rekombinan ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Seperti membentuk tanaman yang anti hama, itu bisa disisipkan dengan gen. Gen dari hama disisipkan kepada tanaman. Jadi, tanamannya akan anti hama. Karena dia jadi menyatu, jadi adaptif terhadapnya. Kemudian bisa juga untuk menghasilkan bakteri yang bisa digunakan sebagai pengurai limbah. Bisa juga untuk mengobati sumbatan pada jantung. Menghasilkan protein pencair, pencair darah, pengencer darah. Jadi, protein penghasil darah itu bisa dibuat dengan teknik plasmid ini. Jadi, gunanya untuk menghentikan sumbatan pada perubahan dari jantung. Kemudian bisa juga mengatasi kekerdilan. Di bidang kedokteran dan farmasi, bisa digunakan untuk membuat insulin dalam jumlah yang banyak. Jadi, E. coli ditumpangkan dengan gen insulin. Atau DNA insulin, nanti bakterinya berkembang biak, nanti dihasilkan insulin dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada teknik hibridoma. Nah, apa pula nih teknik hibridoma? Teknik hibridoma itu adalah penggabungan dua sel dari organisme yang sama ataupun yang berbeda. Sehingga menghasilkan sel tunggar berupa sel hibrid namanya hibridoma. Yang kemudian bisa memiliki kombinasi sifat dari kedua sel tersebut. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah untuk pembentukan antibody monoklonal. Bagaimana caranya? Caranya, antigen dari suatu penyakit disuntikan kepada tikus percobaan. Kemudian tikus percobaan ini akan membentuk antibody. Antibody yang terbentuk itu diambil, kemudian digabungkan dengan sel kanker. Dipusi dengan sel kanker. Jadi ini jadi sel hibridoma. Sel hibridoma ini kemudian bisa menghasilkan antibody. Dan ini dipisahkan. Yang dihasilkan semua itu nanti akan campur-campur. Diseleksi, dipilih, hibridoma penghasil antibody yang diharapkan tadi. Dari penyakit X misalnya. Nah, kalau sudah X semua jenisnya sama, itulah yang antibody monoklonal. Kemudian rekayasa genetik bisa juga digunakan untuk terapi genetik. Saat ini sudah diizinkan untuk dua jenis penyakit, yaitu ADD, yaitu adenosine di amine defisiensi, dan penyakit kanker kulit yang ganas. Ini sudah diizinkan oleh komite rekayasa genetika dari National Institute of Health atau NIH. Jadi ini dibolehkan. Yang lain masih dalam tahap penyelidikan. Kemudian cloning. Rekayasa genetik bisa juga dengan cara cloning. Cloning ini berbeda dengan cara fertilisasi biasa, di mana antara sel somatik dengan sel somatik, antara sel gamet dengan sel somatik bisa digabungkan. Biasanya fertilisasi itu kan antara sel opum dan sel sperma. Dua-duanya gamet. Kalau ini enggak. Yang penting ada sel telur. Sel telurnya diambil di dindingnya saja. Jadi intinya dibuang atau dirusak. Kemudian sel kelenjar susu itu bisa diambil intinya, kemudian digabungkan. Dipusikan dengan tadi sel telur. Dinding sel telur. Nah terbentuklah satu sel yang seperti zigot, kemudian akan membelah-membelah-membelah. Kemudian diambil, diseleksi yang bagus. Kemudian diimplant lagi ke rahim si donor. Contohnya kambing yang donor setelur tadi, nanti dimasukin lagi ke dalam zigotnya, dimasukin lagi ke dalam rahimnya. Diimplant lagi ke dalam rahimnya, sehingga kambingnya hamil. Kambingnya hamil, nanti akan melahirkan kambing baru. Atau di sini ada domba doli. Itulah hasilnya yang sudah berhasil adalah domba doli. Jadi dari kelenjar susu, kambing lain, intinya diambil, digabung dengan dinding sel telur. Pada induknya. Kemudian pada katak juga bisa dilakukan cloning. Ini caranya malah lebih mudah. Yaitu dengan mengambil sel telur dari katak, kemudian inti selnya dibuang, digabung dengan sel kulit. Jadi inti selnya dari sel kulit diambil, kemudian disiapkan medium. Kayak bayi tabung pada katak. Dia dikultur di medium khusus, kemudian dia akan membentuk seperti zigot, dan membelah-membelah sel tersebut menjadi blastula. Blastula ini akan berkembang menjadi katak dewasa. Kemudian dari blastula ini bisa juga dimanfaatkan kembali. Blastula ini kan banyak nih. Nah dimanfaatkan intinya, digabung lagi dengan sel telur yang lain, yang tadi dah dibuang inti selnya. Maka terbentuk lagi blastula-blastula baru, dan menghasilkan katak-katak baru. Jadi caranya sangat mudah. secara teori sangat mudah dan lebih cepat hasilnya. Menghasilkan katak-katak baru yang banyak. Kemudian, prinsip rekayasa genetika ini juga bisa dimanfaatkan untuk membuat vaksin. Nah caranya bagaimana? Caranya adalah mengisolasi gen-gen dari organisme penyebab penyakit yang berperan menghasilkan antigen. Contohnya adalah bibir penyakit plasmodium. Plasmodium itu penyakit penyakit apa? Ya, di pas 10 sudah belajar ya penyakit malaria. Oke. DNA-nya diekstrak. DNA dari plasmodium ini diekstrak. Kemudian diambil. Nah diambil potongannya. Digabungkan dengan DNA virus cacar. Misalnya seorang, punya penyakit cacar. Nah virus cacar air, misalkan cacar air ini kan tidak terlalu berbahaya ya virusnya. Nah diambil DNA-nya. Nah kemudian digabung dengan DNA dari plasmodium yang tadi diekstrak. Nah ini nanti akas. Ini sudah seperti rekominan ya. DNA rekominan. kemudian disuntikkan kepada orang yang diharapkan sembuh atau terhindar dari penyakit malaria. Nah orang ini akan menghasilkan antibody terhadap plasmodium. kemudian di bidang peternakan bisa juga teknologi modern ini dimanfaatkan untuk hewan membentuk hewan transgenik. Nah hewan transgenik itu gimana? Hewan transgenik itu hewan yang disisipkan gen yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi sesuai dengan keinginan manusia mau seperti apa itu diambil gen-nya kemudian dicampurkan kepada antara lain manfaatnya adalah induk dari spesies biasa itu dapat melahirkan anak dari spesies yang langka. Jadi untuk melestarikan spesies langka bisa dimanfaatkan hewan transgenik. Kemudian telur hewan langka yang sudah dibuahi dapat dibekukan lalu disimpan selama bertahun-tahun. Jadi ini melestarikannya dalam hewan langka itu bisa diperlihatkan terus karena foam-nya yang sudah tadi dibuahi itu bisa disimpan bisa tahan lama. Sehingga nanti suatu waktu diperlukan bisa diperlihatkan kembali. Kemudian bisa juga dimanfaatkan untuk hormon BST yaitu bofin sonatotropin. Ini adalah hormon yang dimanfaatkan untuk sapi pedaging. Bagaimana caranya? yaitu dengan menggunakan plasmid bakteri E. coli kemudian gen somatotropin disisipkan ke plasmid bakteri E. coli tadi. Kemudian bakteri E. coli-nya dikembangliakan. Dapatlah gen somatotropin yang banyak. Ini dimanfaatkan untuk membentuk sapi-sapi pedaging. Jadi pertumbuhannya sangat cepat. Karena mempunyai hormon pertumbuhan. Dari sekian banyak manfaat dari bioteknologi modern ternyata kita harus waspada masih ada efek sampingnya. Antara lain mikroorganisme yang digunakan untuk menguat vaksin masih melanjutkan proses reproduksi. Jadi masih berpeluang untuk mendatangkan bahaya atau risiko. kemudian mikroorganisme yang digunakan untuk membuat vaksin mungkin masih dapat menyebabkan penyakit. Jadi kalau vaksin itu kan mikroorganisme yang sudah dilemahkan. Bibit penyakit yang sudah dilemahkan. Ketika diberikan kepada seseorang yang mungkin ketika itu tubuhnya tidak dalam keadaan fit maka itu berpeluang untuk menimbulkan suatu penyakit. Kemudian bisa menimbulkan alergi terhadap sisa-sisa dari sel produksi vaksin. Demikian juga bisa untuk yang lebih hati-hati lagi adalah orang yang bekerja dalam pembuatan vaksin itu akan bersentuhan langsung dengan algarisme yang berbahaya sebagai bahan pembuat vaksin tadi. Nah demikian itu bahaya dari efek samping dari penumpatan dari kayaasa genetik. maka sampai saat ini masih ada kontroversi terhadap ilmu ini. Tapi yang jelas ilmu ini akan terus berkembang yang penting bagaimana kisah mensiasati yang bisa mendatangkan manfaat yang mana yang mendatangkan udara. Jadi yang biar kita hindari yang manfaat kita manfaatkan. Demikian pertemanan kita hari ini. Semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati.